Sekretaris Jenderal, tolong jangan menakuti kami. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan alam suci penciptaan ini? Benar, tolong jangan membuat kami tegang. Beberapa sekretaris menjadi sangat bersemangat. Bahkan wajah para ahli alam sempiternal yang hadir sedikit melengkung saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kiri. Saya tidak tahu persis keberadaan seperti apa itu. Bertahun-tahun yang lalu, Penatualan Pingping menemukan sebuah manik di beberapa reruntuhan. Manik itu mungkin adalah kunci untuk membuka domain penciptaan ilahi. Namanya adalah Manik Penciptaan Ilahi, tetapi Penatualan Pingping memikirkan hal itu. Namun, Penatualan Pingping berpikir bahwa Majelis Suci telah mengetahui keberadaannya, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Namun, beberapa tahun yang lalu, Penatualan Pingping tiba-tiba meninggal. Ekspresi Qiyi berubah sedikit tidak menyenangkan. Tuduo dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum melihat Qiyi dengan tatapan aneh di mata mereka. Ketika mereka masih muda, mereka semua berkultivasi bersama. Hubungan antara Lan Pingping dan Qiyi tidak jelas. Selama bertahun-tahun, Qiyi tidak pernah menemukan Lan Pingping sebagai rekan daunya. Mereka adalah sahabat dao, begitu pula Lan Pingping. Semua orang pada dasarnya tahu bahwa mereka berdua memiliki semacam kesepakatan. Tapi sekarang, Lan Pingping telah meninggal. Sekretaris Jenderal, saya khawatir Penatualan Pingping tidak meninggal. Kata Tuduo. Itu benar. Mengingat tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa parah luka yang dia alami di reruntuhan kuno, tidak mungkin dia tiba-tiba meninggal. Dia dibunuh oleh orang-orang dari Majelis Suci. Qiyi mengangguk. Tanpa menunggu yang lain untuk berbicara, Qiyi melanjutkan, itulah mengapa saya mengirim orang-orang saya ke tanah absolut dari permulaan absolut beberapa waktu yang lalu untuk mengambil bola ilahi yang ditinggalkan oleh Penatualan Pingping sebelum dia meninggal. Namun, ada yang tidak beres. Sekarang para penggarap tanah awal absolut telah mengetahui keberadaan bola ilahi. Mereka semua bergegas ke tanah awal absolut. Apakah orang-orang kita gagal? Kerumunan saling bertukar pandang satu sama lain. Sedikit rasa kasihan melintas di mata mereka. Jika alam suci penciptaan benar-benar ada, itu mungkin satu-satunya kesempatan bagi perjanjian kegelapan untuk mengejar Majelis Suci. Itu bukan sebuah kegagalan, melainkan kesuksesan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan menyebar ke semua orang. Saat ini, mereka semua sedang memburu orang-orang yang aku kirimkan. Aku ingin kalian semua datang ke sini untuk menyelamatkan. Dia, dan bawa dia dan mutiara keberuntungan ilahi kembali bersamamu. Kata Menghao. Tanda seru-tanda seru petik dua. Qiyi berkata dengan muram. Kamu berhasil. Semua orang terkejut, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah mereka. Sekretaris Jenderal, orang yang Anda kirim. Mungkinkah? Zen Ling sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada seseorang yang sudah lama tidak dia temui. Dia belum mendengar berita apapun tentang orang itu selama periode waktu ini, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Itu anak dari Divisi 5. Qiyi mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengecewakanku. Dia memperoleh mutiara penciptaan ilahi yang ditinggalkan Lan Pingping. Jadi anak itu, Ningqi. Zen Ling, kamu benar-benar beruntung. Distrik kelima tidak menghasilkan jenius surgawi sepanjang tahun, tapi kali ini, orang yang luar biasa telah muncul. Jika Parlemen kegelapan kita bisa membuka perjalanan menuju domen keberuntungan ilahi, pahala Ningqi akan diberikan kepada Anda. Kedua. Sayang sekali, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyeretnya ke Divisi ke-10. Sekretaris Jenderal, bagaimana keadaannya sekarang? Apa ini berbahaya? Situasinya seharusnya cukup kritis. Kekuatan keseluruhan dari Tanah Awal Absolut lebih kuat daripada suku Thaili. Sekarang, semua sekte Tanah Awal Absolut telah mengirimkan tetua dan orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu Ningqi karena mutiara penciptaan ilahi. Anda harus bersiap. Ayo pergi dan berikan dukungan. Kata Qiyi. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Zenling berdiri lebih dulu. Saat berikutnya, aura misterius tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Zenling tertangkap basah dan dipaksa kembali ke kursinya karena aura tersebut. Seorang anggota Dewan. Wajah semua orang berseri-seri dengan gembira. Aura ini jelas merupakan kedatangan seorang anggota Dewan. Namun, tubuh asli pihak lain tidak ada di sini. Hanya kehendak Kaisar Agung yang datang. Tidak seorang pun boleh bertindak gegabuh, dan tidak seorang pun boleh masuk ke Tanah Permulaan Absolut. Suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Semua orang sangat familiar dengan suara ini. Itu milik anggota Dewan Tianlang. Dia adalah anggota Dewan Parlemen Kegelapan yang paling sering muncul. Ekspresi Qiyi berubah drastis saat mendengar ini. Anggota Dewan Tianlang, jika kita tidak bisa pergi ke Tanah Awal Mutlak, bagaimana kita bisa memberikan dukungan untuk Ningki? Itu perintahnya. Ikuti saja. Suara anggota Dewan Tianlang terdengar lagi. Namun, seolah menjelaskan mengapa mereka tidak diizinkan pergi ke Tanah Awal Mutlak, suara anggota Dewan Tianlang terdengar lagi saat semua orang saling memandang. Fakta bahwa mutiara keberuntungan ilahi telah menyebar sejauh ini adalah semua karena Majelis Suci. Jika Anda pergi ke Awal Mutlak kali ini, saya khawatir kurang dari 10% dari Anda yang dapat kembali. Majelis Suci ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap kita semua sekaligus. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai hal ini. Penasihat serius, Manik penciptaan ilahi sangat penting bagi Parlemen Kegelapan kita, tapi, bakat dan bakat Ningki juga sangat langka. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan Manik penciptaan ilahi, aku, aku masih ingin menyelamatkannya. Kiyi berkata dengan suara rendah. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami, para anggota Dewan, akan berusaha sebaik mungkin untuk membawanya kembali. Begitu dia mengatakan ini, aura misterius itu langsung menghilang. Semua orang tahu bahwa wasiat anggota Dewan Tianlang telah hilang. Apa yang kita lakukan sekarang? Roh sejati memandang Kiyi dengan sedikit kecemasan di kedalaman matanya. Setelah bertahun-tahun, meskipun Distrik kelima memiliki beberapa keajaiban seperti Komandan Suel Lu dan Komandan Yin Zen, perasaan yang mereka berikan kepadanya benar-benar berbeda dari Ningki. Dia memiliki firasat samar bahwa pencapaian Ningki di masa depan setidaknya akan melampaui pencapaiannya. Jika dia mati di absolute beginning land karena hal ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Distrik kelima. Karena anggota Dewan sudah bicara, kami tidak bisa ikut campur lagi. Silakan pergi. Kiyi menghela nafas pelan. Kalau begitu kami berangkat dulu. Kalau ada keperluan, berikan saja perintah sekretaris. Kami tidak akan berani membangkang. Sekretaris Distrik keluar satu demi satu. Ketika hanya Zenling, Tuduo, dan beberapa orang lainnya yang tersisa di kantor, Zenling ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, sekretaris, seberapa berbahayanya Ningki? Mungkin, sembilan dari sepuluh. Kiyi menggelengkan kepalanya. Mengapa kita harus melepaskannya? Zenling sepertinya sudah berumur beberapa tahun. Dia berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berbalik untuk pergi. Tuduo memandang Kiyi saat melihat itu. Kiyi menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Aku tidak bermaksud melepaskannya. 3622. Penggarap kegelapan, setiap orang berhak membunuhmu. Raungan keras terdengar, dan seorang kultifator tahap awal kelahiran kembali dari ras tadi kenal turun dari langit. Seolah-olah ada dewa yang turun dari surga, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya melonjak seperti gelombang di lautan. Targetnya adalah Ningki, yang diam-diam bergegas mendekat. Enyah. Ningki mengangkat tangannya dan meninju. Dengan sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka bersama, selain lengan kanan emasnya, Tinju ini hampir menghancurkan langit dan bumi. Ketika Tinju itu jatuh ke tubuh pria berotot itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dibunuh oleh Tinju Ningki. Mayat dan anggota tubuhnya jatuh ke tanah. Tanpa melihat, Ningki mengambil cincin intersepatial dan pergi. Saya ingin tahu kapan sistem akan selesai memperbarui. Saya telah membunuh setidaknya 80 orang, jika tidak 100. Jika poin prestasi tidak dihitung untuk saya, bukankah itu kerugian? Ningki berpikir sendiri sambil berjalan. Ada bekas pedang yang sangat panjang di punggungnya, hampir memotong bahu kiri Ningki hingga tulang rusuk kanannya. Hal ini dilakukan oleh seorang kultifator tingkat kelahiran kembali tingkat lanjut beberapa hari yang lalu. Lawannya tampaknya adalah seorang yang disebut Saberdau Grandmaster, yang dikatakan sangat langka di antara mereka yang memiliki level yang sama. Lawannya berasal dari Sekte Terkemuka, Sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran, yang jauh lebih kuat daripada Sekte Nenek Surgawi. Kemudian, Ningki menghancurkan kepalanya. Namun, tanda pedang yang ditinggalkannya di punggung Ningki mengandung kekuatan khusus. Hingga saat ini, lukanya belum bisa pulih. Setiap kali tubuh Ningki hendak pulih, kekuatan itu akan keluar dan menimbulkan kerusakan, menyebabkan luka Ningki berputar. Kecepatannya sangat lambat, dan mungkin perlu satu atau dua bulan sampai Ningki pulih. Sekte Nenek Surgawi, Jiang Wangkong dan Ouyang Xinyu berdiri berdampingan, ekspresi mereka sangat jelek. Di depan mereka berdua berdiri Gongsun Wufo, Han Buwei, dan tetua Sekte Ibu Surgawi lainnya. Biasanya, tidak akan ada murid tingkat rendah lainnya pada kesempatan seperti itu, tapi sekarang. Tapi sekarang, di kursi di luar, duduk Zhang Zilan dengan ekspresi dingin. Kalian berdua, beritanya benar-benar tidak disebarkan oleh Sekte Nenek Surgawi kita. Selain itu, kita bahkan tidak tahu apa itu alam Surgawi penciptaan. Bagaimana kita bisa menyampaikan berita ini ke kuil segudang Buddha? Gongsun Wufo memandang keduanya dengan ekspresi muram. Han Buwei dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka juga sedikit ragu. Secara logika, mereka seharusnya tidak mengetahui hal ini. Tapi sekarang, mereka tidak hanya mengetahuinya, tetapi semua penggarap di tanah awal mutlak juga mengetahuinya. Berita itu datang dari kuil miriat Buddha. Kini, Jiang Wangkong dan Ouyang Xinyu curiga mereka lah yang menyebarkan berita tersebut. Bagaimanapun, Lan Pingping telah membawa kembali mutiara ilahi penciptaan dan meletakkannya di tablet batu gerbang penciptaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xinyu, sudah ku bilang padamu, Sekte Nenek Surgawi mungkin telah dirusak oleh Dewan Kegelapan. Menurutku kita harus mengirim pesan kembali dan meminta para petinggi menangkap semua penggarap dari Sekte Nenek Surgawi dan menginterogasi mereka. Jiang KKKK Kepada Jiang KKKK KG KKKK KKKK Kalian tidak pergi ke mereka tetapi datang ke Sekte Nenek Surgawi. Apa maksudnya ini? Maha Suci Segudang Suci juga berani menghina kuil. Suci, seorang kultifator perempuan di samping Han Buwei mendengus dingin. Dia adalah salah satu dari empat kultifator alam mati dari Sekte Nenek Surgawi. Kultifasinya jauh lebih tebal daripada Han Buwei dan mungkin setara dengan Jiang Wangkong dan Ouyang Xinyu. Melihat mereka berdua begitu agresif, dia tidak berniat untuk menoleransinya lagi. Sungguh sebuah lelucon. Membandingkan kuil miryat Buddha dengan majelis suci adalah tindakan yang tidak menghormati majelis suci. Jangankan kuil miryat Buddha, bahkan jika semua sekte teratas di tanah permulaan absolut bergabung, majelis suci masih bisa melakukannya menekan mereka. Jiang Wangkong menegur dengan marah. Jejak rasa jijik melintas di mata kultifator wanita itu. Saat dia hendak berbicara, dengusan dingin datang dari luar pintu. Wuhua, keduanya benar. Jika majelis suci tertinggi berniat mengambil tindakan, apalagi tanah awal absolut, bahkan Tai Li, yang paling dekat dengan tanah awal absolut, tidak akan menandingi majelis suci tertinggi jika mereka bergabung. Seorang biarawati yang memegang kocokan ekor kuda perlahan berjalan ke olah. Semua orang, termasuk Jiang Wangkong dan Ouyang Sinyu, menangkupkan tangan dan membungkuh. Biarawati itu adalah master sekte dari sekte Tianmu, Biarawati Tao Tianmu. Dia berada di alam yang tidak dapat dihancurkan dan telah melemahkan 80% tubuh emasnya. Dia bukanlah orang lemah di antara para penggarap alam yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami pastinya tidak akan mengambil risiko dimusnahkan oleh majelis suci tertinggi dengan menyebarkan berita ini. Terlebih lagi, Penatua Wufu benar. Kami tidak tahu apa-apa tentang penggunaan mutiara penciptaan ilahi yang dibawa kembali oleh Lan Pingping, jadi bagaimana kami bisa memberikannya? Ke segudang Buddha suci. Sampaikan berita ini ke kuil miriat sekret Buddha. Apakah menurut Anda berita tersebut bisa menyebar dengan mudah ke seluruh tanah permulaan absolut dan bahkan beberapa wilayah lainnya tanpa persetujuan majelis suci tertinggi? Senyum tipis muncul di wajah tua biarawati Tautianmu dan matanya berkedip karena kebijaksanaan. Maksudmu, berita itu disebarkan oleh majelis suci tertinggi. Jejak kemarahan melintas di mata Jiang Wang Kong. Itu benar. Suara Zhang Zilan terdengar. Mendengar itu, semua orang memandang Zhang Zilan, termasuk Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu. Ada sedikit ketakutan dan keraguan di mata mereka. Mereka tidak mengetahui hubungan antara Zhang Zilan dan penggarap sempurna Sengong. Hari itu, dia bisa mengikuti Lord Sengong yang sempurna. Bahkan seorang jenius langkah kelima seperti Jiang Wang Kong tidak menikmati perlakuan seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Biarawati Tautianmu memandang Zhang Zilan. Mereka tidak bertanya padaku. Zhang Zilan berkata dengan ringan. Apa yang kamu tahu? Beritahu kami. Ouyang Sinyu memandang Zhang Zilan dengan sedikit kemarahan di matanya. Saya hanya tahu satu hal. Berita ini disebarkan dengan persetujuan majelis suci tertinggi. Adapun tujuan majelis suci tertinggi, tingkat kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak tahu. Zhang Zilan berkata dengan ringan. Jiang Wang Kong mendengus dingin. Dia memandang Gongsun Wu Fo dan yang lainnya, lalu membungkuk kepada Biarawati Tautianmu dan pergi bersama Ouyang Sinyu. Karena aku tahu identitasmu, kamu tidak perlu tinggal di klantianmu. Biarawati Tautianmu memandang Zhang Zilan dan tersenyum. Selamat tinggal, Master Sekte. Zhang Zilan mengangguk ringan, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Sekte Guru, orang-orang dari majelis suci tertinggi ini terlalu sombong. Gongsun Wu Fo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik setelah mereka pergi. Mereka punya hak untuk menjadi sombong, tapi kita tidak melakukannya. Kejadian ini terjadi di klantianmu kita, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika tersiar kabar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Pendeta Tao Nun Tianmu berkata dengan ringan. Apa maksudmu, Sekte Master? Gongsun Wu Fo dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka saling memandang, lalu pada biarawati Tautianmu. Tidak akan ada Kaisar Agung yang terlibat kali ini. Ada pun alasannya, kamu tidak perlu tahu. Tangkap saja dia hidup-hidup dan dapatkan manik ilahi. Pendeta Tao Nun Tianmu berkata dengan ringan. Ya, 3623. Anak itu memasuki hutan kabut, kan? Coba lihat apakah ini tempatnya. Sepertinya begitu. Ada iblis bintang langkah kelima di hutan. Apakah kita masih akan masuk? Mengapa tidak? Kita tidak hanya dapat memperoleh teknik tubuh emas jika kita menangkap anak itu hidup-hidup, tetapi kita juga memiliki kesempatan untuk membuka wilayah ilahi penciptaan yang legendaris. Jika kita mendapatkan beberapa peluang di dalam, kita tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk mencapainya. Langkah kelima, tapi kita bahkan mungkin bisa mencapai langkah ke enam. Tentu. Tapi ada terlalu banyak orang. Kita tidak hanya harus waspada terhadap bintang iblis itu, tapi kita juga harus waspada terhadap para pengkhianat ini. Di kota kecil di luar hutan kabut, terdapat banyak pembudidaya dari seluruh dunia. Beberapa dari mereka bahkan bukan milik tanah permulaan absolut, namun mereka semua telah memperoleh versi miniatur diagram sungai gunung siklus surgawi dari kuil miriat Buddha. Tidak hanya ada gambar daerah sekitarnya, tapi ada juga titik merah kecil yang mewakili lokasi ningki. Setiap penggarap saat ini ragu-ragu di kota, melihat versi miniatur diagram sungai gunung siklus surgawi di tangan mereka sambil melihat hutan kabut. Mereka tidak berani memasuki hutan kabut tanpa izin karena terlalu berbahaya. Ada berbagai macam Star Demons, dan Star Demon terkuat sebanding dengan kultifator realm imperishable langkah kelima. Orang ini benar-benar licik. Jika dia tidak peduli dengan nyawanya dan melarikan diri ke sarang bintang iblis itu, bahkan kultifator alam abadi tahap kelima pun mungkin akan terbunuh. Benar, senior tingkat kelima baru saja datang ke sini. Setelah ragu-ragu di luar hutan kabut untuk beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Kurasa dia memiliki kekhawatiran yang sama denganmu. Eh, ahli lain telah tiba. Ini adalah kultifator langkah kelima. Sebagian besar pembudidaya di kota berada pada langkah keempat, dan ada beberapa juga pada langkah ketiga. Namun, tujuan mereka datang ke kota bukanlah untuk mengepung dan membunuh Ningki. Menurut informasi yang beredar luas tentang Ningki, hanya ahli alam kelahiran kembali tahap awal yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Tujuan dari para penggarap langkah ketiga ini adalah untuk mendekati pusat perburuan dan melihat apakah wilayah ilahi penciptaan yang legendaris itu ada. Kalau memang ada dan bisa dibuka, mereka mungkin bisa langsung masuk. Memukul. Pada saat itu, pandangan semua penggarap di kota terfokus pada langit, di mana dua sosok sedang berdiri. Orang ini bersembunyi di dalam. Bagaimana menurutmu? Ouyang sinyu bertanya pada Jiang Wang Kong sambil melirik miniatur lukisan akta konser sungai dan pegunungan di tangannya. Tentu saja kita akan masuk. Dia mencuri manik penciptaan ilahi tepat di depan kita. Jika kita tidak merebutnya kembali dan orang lain berhasil, reputasi kita di Dewan Orang Suci Tertinggi akan sangat terhina. Jiang Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu ayo masuk. Mata Ouyang sinyu berkedip-kedip dengan sedikit keraguan. Dia kemudian mengikuti Jiang Wang Kong ke hutan kabut. Menurutnya, selama mereka berhati-hati, keselamatan mereka di hutan kabut terjamin. Bagaimanapun, mereka adalah penggarap alam mati, berbeda dari penggarap alam mati biasa. Mereka semua berasal dari kekuatan tertinggi, dan mereka adalah kerajaan Dewan Suci yang tak terbatas. Penggarap memiliki kecakapan pertempuran yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka bertemu dengan astral bis alam sempiternal, mereka masih bisa melarikan diri. Mereka hanya harus berhati-hati terhadap astral bis alam yang tidak dapat binasa. Keduanya terlihat sangat muda, tetapi mereka adalah kultifator langkah kelima. Mereka seharusnya menjadi murid teratas dari sekte teratas, bukan? Huh, jika aku bisa memasuki sekte-sekte terkemuka itu, aku tidak akan terjebak pada tahap awal keadaan kelahiran kembali selama bertahun-tahun. Paling tidak, aku akan mencapai tahap lengkap dari keadaan kelahiran kembali. Ayo, saya mendengar bahwa Anda adalah murid terlantar dari sekte teratas. Anda diusir dari sekte karena Anda menggoda cucu seorang tetua. Jika Anda bisa mencapai negara kelahiran kembali, saya bisa mencapai negara mati. Omong kosong, aku, ada orang di sini lagi. Perhatian semua orang kembali tertarik. Kali ini orang yang datang tidak memiliki teman. Dia sendirian dan berpakaian putih. Hal yang paling menarik perhatian adalah dia memiliki pedang yang sangat besar di punggungnya. Panjang pedang itu lebih panjang dari tinggi manusia. Bukankah itu murid terbaik dari sekte pedang angin laut kekaisaran, Li Wu Hai? Bahkan dia ada di sini. Saya mendengar bahwa sekte pedang angin laut kekaisaran kehilangan seorang promuridnya beberapa waktu yang lalu. Promurid itu sangat berbakat dan merupakan promurid nomor satu dari sekte pedang angin laut kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia baru berada di tahap lanjutan dari negara kelahiran kembali, dia telah bertarung melawan negara kelahiran kembali di negara kelahiran kembali sebanyak lima kali. Dia menang setiap saat. Tidak mungkin bagi sekte pedang angin laut kekaisaran untuk tidak bergerak sekarang karena murid seperti itu dibunuh oleh orang itu. Li Wu Hai memandang orang-orang di kota dengan acuh-ta'acuh dan memasuki hutan kabut tanpa ekspresi. Setelah itu, puluhan perdana kebanggaan surgawi yang terkenal dari tanah permulaan mutlak tiba. Mereka sendirian atau dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Hampir semuanya memanggil namanya. Mereka tidak tinggal di kota kecil dan dengan tegas memasuki hutan berkabut. Biasanya. Biasanya, akan sangat sulit bagi para penggarap di kota untuk melihat salah satu dari mereka. Tapi sekarang, jumlahnya ada lusinan. Tak lama kemudian, puluhan orang serupa datang silih berganti. Seseorang diam-diam menghitung jumlah murid terbaik ini. Segera, jumlahnya melebihi seratus. Namun, ada kurang dari seratus murid terbaik di tanah awal absolut. Oleh karena itu, banyak dari mereka berasal dari alam lain. Untuk dapat mencapai tanah awal absolut dengan begitu cepat, mereka harus memiliki kultifator langkah kelima yang lebih kuat di belakang mereka. Selain murid-murid terbaik ini, para penggarap langkah kelima dari generasi tua juga berpartisipasi dalam pengepungan kali ini. Namun, kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Sangat sedikit dari mereka yang sendirian. Mereka telah hidup terlalu lama dan sangat menghargai hidup mereka. Mereka tidak akan membahayakan diri mereka sendiri. Apakah itu Gongsun Wufo dari Sekte Ibu Surgawi? Benar, itu dia. Saya mendengar bahwa penatualan dari Sekte Ibu Surgawi adalah seorang kultifator gelap. Dia tidak mati dalam meditasi beberapa waktu lalu. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Dewan Suci. Namun, Dewan Suci-suci tidak menemukan mutiara ciptaan ilahi. Sebaliknya, pria di hutan kabut itu yang mendapatkannya terlebih dahulu. Gongsun Wufo adalah ahli alam abadi. Dengan keberadaan seperti itu, saya khawatir kultifator kegelapan tidak dapat melarikan diri jauh. Itu belum tentu benar. Bukan berarti tidak ada ahli alam abadi yang mengepungnya. Namun, kultifator gelap itu terlalu licik. Setiap kali dia dalam bahaya, dia berhasil melarikan diri. Aku merasa itu tanpa bantuan seorang dewa. Ahli alam, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Apalagi dia saat ini berada di hutan kabut. Jika dia ingin melukai kedua belah pihak, ada terlalu banyak peluang. Huh. Gongsun Wufo mengalihkan pandangannya ke seluruh kota dan mendengar gumaman orang banyak. Namun, dia hanya mendengus dingin dan memasuki hutan kabut. Setengah hari kemudian, kota yang awalnya bising tiba-tiba menjadi sunyi. Aura hangat, seperti matahari awal musim dingin, menyinari semua orang. Tidak jauh dari situ, seorang biksu muda yang mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan terbang mendekat. Di belakangnya ada lima sosok. Mereka adalah kakak senior Kiki, Lin Tao, dan empat lainnya. 3.624 Saya tidak menyangka bahkan Sakyamuni Singkong akan datang. Bukankah kuil segudang Buddha kali ini tidak begitu tertarik pada alam penciptaan ilahi? Kalau tidak, mereka tidak akan menyebarkan berita dan membuat semua orang tergila-gila karenanya. Kuil miryat Buddha menyebarkan berita ini karena mereka peduli pada rakyat jelata dan tidak ingin memonopolinya. Sekarang mereka mengirim Sakyas Singkong ke sini, mereka pasti melihat orang itu membantai terlalu banyak orang kita. Kultifator dan tidak ingin pembantaian berlanjut. Kami tidak membuat kesalahan saat datang ke sini kali ini. Kami tidak perlu memasuki hutan berkabut sama sekali. Kami hanya perlu menunggu Sakyas Singkong menekan orang itu dan memperolehnya manik keberuntungan ilahi. Kemudian, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam keberuntungan ilahi. Keadilan. Apakah begitu? Kebanyakan orang memandang Sakyas Singkong dengan sedikit rasa hormat. Hanya beberapa orang yang memandangnya dengan sikap bermusuhan. Namun, jumlahnya terlalu sedikit, dan mereka benar-benar tenggelam oleh tatapan orang lain. Entah itu tanah permulaan absolut, tanah tai li, atau tempat serupa di dekat dua perbatasan ini, kategorisasi para pakar muda hampir sama. Ada kesenjangan yang jelas antara setiap generasi. Misalnya, Gongsun Wufo tidak bisa dianggap ahli muda. Namun, eksistensi seperti Jiang Wankong dan Ouyang Sinyu adalah pakar terbaik di generasi muda. Mereka bisa jadi adalah murid utama dari sekte-sekte terkemuka atau pakar kekuatan-kekuatan besar yang paling banyak diawasi. Kesombongan. Di antara mereka, para pengikut kaisar besar juga termasuk. Namun, meskipun pengikut kaisar agung kuat, mereka hanya kuat dalam pertarungan melawan mereka yang memiliki level yang sama. Mereka telah menerima warisan kaisar agung. Entah itu harta spiritual primordial, kesadaran bertarung, atau mantra, semuanya jauh lebih unggul daripada harta karun yang berada pada level yang sama. Namun, dalam hal kecepatan budidaya, mereka hanya sedikit lebih cepat dari petani biasa. Faktanya, beberapa dari mereka baru berada pada tahap kelahiran kembali dan belum maju ke tahap kematian. Namun, sebagian besar pengikut kaisar agung memiliki perjalanan kultivasi yang jauh lebih lama dibandingkan kultivator biasa. Yang terlemah di antara mereka bisa maju ke alam mayat hidup, sementara yang terkuat bahkan bisa melampaui pendahulunya, memiliki kualifikasi untuk bercita-cita mencapai alam kaisar. Sakyat Singkong adalah keajaiban nomor satu di tanah permulaan absolut, yang bahkan lebih terkenal daripada murid kaisar agung. Namun, para biksu di kuil miryat Buddha jarang muncul di depan umum. Kebanyakan orang mengetahui keberadaannya, tetapi sangat jarang melihatnya. Bahkan ada rumor dalam kegelapan. Sakyat Singkong seharusnya menjadi kepala biara di kuil miryat Buddha saat ini. Dia adalah murid langsung dari kaisar yang tak terduga, itulah sebabnya dia disebut kepala biara kecil di kuil segudang Buddha. Semuanya, kalian tidak perlu masuk. Saat aku melihat dermawan itu, secara alami aku akan membawanya untuk menemuimu. Sakyat Singkong berbalik dan memandang kakak senior Kiki dan yang lainnya sambil tersenyum. Jejak rasa jijik melintas di kedalaman mata lintau, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Yang tidak dia ketahui adalah Sakyat Singkong melihat semua ekspresinya, tapi Sakyat Singkong tidak peduli. Orang biasanya akan iri dengan keberadaan yang jauh lebih baik dari mereka, dan kemudian rasa iri itu berubah menjadi rasa jijik. Sakyat Muni Singkong sudah terlalu banyak melihat orang seperti itu. Di kuil miryat Buddha, adik laki-laki dan kakak laki-lakinya kadang-kadang memiliki perasaan seperti itu di mata mereka. Ekspresi. Kakak senior Singkong, kami ingin melihatmu menekan orang itu dengan mata kepala kami sendiri. Kakak senior Kiki berkata sambil tersenyum. Sakyat Singkong sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata, ada banyak iblis bintang alam yang tidak dapat dihancurkan di hutan kabut. Saya hanya dapat membawa paling banyak dua orang. Hanya aku dan Lin Tao. Kata kakak senior Kiki, Lin Tao secara alami ingin melihat Ningki ditekan dengan matanya sendiri, jadi dia tidak keberatan. Meskipun tiga lainnya sangat membenci Ningki, telapak tangan emas mereka telah hancur, dan roh primordial mereka rusak. Jika mereka memasuki hutan berkabut lagi, itu akan sangat berbahaya. Jika mereka benar-benar memaksa masuk, Sakyat Singkong paling banyak akan melindungi kakak senior Kiki, tapi dia tidak akan melindungi mereka. Memikirkan hal ini, ketiganya menganggup sedikit, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan dan bisa menunggu di kota. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak kultifator langkah kelima datang satu demi satu. Segera, para penggarap di kota tidak dapat lagi melihat penggarap langkah kelima. Namun, jumlah penggarap alam kelahiran kembali langkah keempat meningkat. Dari beberapa orang, menjadi puluhan orang, namun putaran ini tidak cukup. Namun, sebagian besar penggarap alam kelahiran kembali tidak berasal dari tanah awal absolut. Mereka adalah kultifator dari alam lain yang bergegas ke sini setelah menerima berita tersebut. Hutan kabut Ningki terus mengubah arah, tapi dia tidak pernah meninggalkan hutan kabut. Semakin banyak orang yang mengejarnya. Jika dia terus melarikan diri, tidak akan lama sebelum dia ditekan oleh mereka. Tidak peduli seberapa yakinnya Ningki, dia tidak berpikir bahwa dia adalah salah satu dari kultifator langkah kelima. Melawan beberapa kultifator langkah kelima, bahkan jika lengan kanannya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh emas dan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa bertukar beberapa gerakan dengan pembangkit tenaga listrik undet tahap awal. Jika dia menggunakan spring down, dia mungkin tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan setelah ratusan gerakan. Namun kenyataannya, Ningki hanya berada di puncak alam amanat surga. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia miliki dan seberapa kuat kartu asnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari pengepungan begitu banyak kultifator langkah kelima. Ini bukan pertama kalinya Ningki datang ke hutan kabut. Ketika dia dibawa ke tanah awal absolut oleh Li Sang, Ningki juga melewati tempat ini. Ketika dia lewat, dia merasakan beberapa aura yang sangat kuat, jadi Ningki tidak berani tinggal di hutan kabut terlalu lama. Dia pergi setelah menemukan jalan keluar. Sekarang, ini adalah kedua kalinya dia datang ke hutan kabut, tapi tujuannya sangat berbeda dari yang pertama kali. Bintang setan itu tidak ada di sarangnya. Ningki tiba di sebuah lembah dengan kolam yang dalam di dalamnya. Ketika dia melewati lembah, dia secara pribadi melihat seekor naga banjir menjulurkan kepalanya keluar dari kolam yang dalam. Namun, naga banjir itu bukanlah iblis, melainkan bintang iblis. Meskipun berada di langkah kelima dari alam abadi, ia tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, naga banjir melirik Ningki, seolah-olah dia tidak tertarik pada makhluk lemah seperti Ningki. Namun, pandangan sederhana itu membuat rambut Ningki berdiri tegak, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kamu benar-benar ingin menggunakan Star Demon di hutan kabut untuk melawan pengepungan kita. Sayang sekali naga terhormat di lembah makam naga ini pergi berburu. Setiap kali naga terhormat keluar, dibutuhkan setidaknya 8 hingga 10 tahun sebelum dia kembali. Jika Anda menyerahkan manik ilahi hari ini, kami mungkin membiarkan mayatmu tetap utuh. 7 atau 8 sosok tiba-tiba muncul di sekitar lembah, masing-masing memancarkan aura samar dan menakutkan. Mereka pada dasarnya berbeda dari para ahli negara kelahiran kembali yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Orang-orang ini harusnya berasal dari kekuatan teratas. Mereka harus menjadi murid inti dari kekuatan teratas, dan bukan ratusan pembudidaya nakal yang dibunuh Ningki baru-baru ini. Aku mendengar bahwa Zhuokyu Lingyang, murid inti dari Sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran, mati di tanganmu. Bakat orang itu tidak lebih lemah dari bakat kita, tapi dia telah berkultivasi dalam jangka waktu yang singkat. Beri dia beberapa ratus tahun, dan dia seharusnya berada pada level yang sama dengan kita. 3625 Tapi, kalian delapan. Ningki melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada mereka delapan. Selama jangka waktu ini, dia telah membunuh banyak orang yang memiliki versi miniatur lukisan akta sungai dan pegunungan dari wilayah surgawi. Dia menemukan bahwa terlepas dari apakah lukisan sungai dan pegunungan akta domain surgawi dapat menampilkan posisinya secara real-time, versi miniatur kasar ini memiliki penundaan tertentu dalam menemukannya. Penundaannya sekitar 20 napas. Bagi seorang kultivator, 20 napas adalah waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal. Jika bukan karena penundaan, cedera Ningki akan menjadi beberapa kali lebih buruk. Apakah kita berdelapan tidak cukup? Bibir kultivator alam kelahiran kembali membentuk senyuman mengejek. Jika bukan karena bintang iblis yang tidak punya otak di hutan kabut, kami pasti sudah menemukanmu sejak lama. Kamu harus berterima kasih kepada bintang iblis itu karena telah membiarkanmu hidup begitu lama. Salah satu dari mereka berkata, Sayang sekali naga terhormat tidak ada di sini. Dia mungkin adalah bintang iblis terpintar di hutan kabut tebal. Kamu berencana menggunakannya untuk menghalangi para pengejar. Kamu memang mampu. Siapapun yang berani mengambil langkah pertama di wilayahnya pasti akan menderita akibat balas dendamnya yang tiada henti. Namun, ia pergi berburu makanan setengah tahun yang lalu. Anda tidak akan bisa menggunakannya untuk melawan kami sampai Anda mati. Kultivator alam kelahiran kembali tersenyum. Kalian mungkin salah paham. Aku berencana menggunakannya untuk melawan. Bukan kalian para kultivator alam kelahiran kembali. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, aku tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Sudah waktunya. Mari kita akhiri ini secepatnya. Siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dulu? Atau bersama-sama? Apa? Delapan orang terkejut mendengar kata-kata Ningki. Ketika mereka mendengar kalimat terakhir, ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi marah. Pemimpin alam kelahiran kembali dari alam kelahiran kembali berkata dengan suara yang dalam, apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Kita semua lebih kuat dari Zhuoki Ulingyang. Kudengar dia meninggalkan bekas luka di punggungmu yang belum sembuh. Aku menggunakan tinjuku untuk melawannya. Aku akan menggunakan pedangku untuk melawan kalian delapan. Bibir Ningki membentuk senyuman. Sambil berpikir, Chun Xiao keluar dari tubuhnya dan menyerang mereka delapan. Harta karun spiritual terhubung kelas tujuh. Kejutan melintas di mata mereka delapan, tapi mereka tidak terlalu panik. Sebaliknya, mereka masing-masing mengeluarkan harta karun spiritual bawaan mereka, yang semuanya berada di atas kelas enam. Delapan harta karun spiritual bawaan dari kelas enam secara alami lebih rendah daripada satu harta karun spiritual bawaan dari kelas tujuh, namun enam di antaranya berada di kelas enam. Ada sebuah menara, gunung, batu besar, cermin perunggu, dan baju zirah. Harta karun spiritual primordial defensif berbeda dari harta karun spiritual primordial ofensif. Bahkan jika nilai mereka sedikit lebih rendah, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk bertahan dari serangan. Tapi selama mereka tidak lebih dari dua tingkat lebih rendah, mereka tidak akan hancur dalam satu pukulan. Apapun yang terjadi, ini bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Di bawah kendali enam ahli negara kelahiran kembali, enam harta karun spiritual conate yang bertahan mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Chun Xiao dari Ningki tidak mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Selain itu, dua harta karun spiritual terhubung lainnya juga digunakan. Dalam sekejap mata, situasi pertempuran menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Ningki. Hahaha, saya bertanya-tanya apa itu? Jadi karena pedang terbang kelas tujuh inilah dia berani bersikap kurang ajar terhadap kita. Sepertinya orang-orang sebelum kalian semua terbunuh oleh pedang ini. Berita dari Sekte Tianlao tidak menyebutkan bahwa Anda memiliki harta karun spiritual terhubung kelas tujuh. Seseorang pasti sudah mengincarnya. Kami beruntung kali ini. Kami tidak hanya mendapatkan mutiara penciptaan ilahi, kami juga memperoleh seni tubuh emas dan harta karun spiritual terhubung kelas tujuh. Dengan Numinous Tracer, jalan menuju keabadian tidak akan terlalu sulit. Setidaknya, saya memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Hati-hati dengan pedangku. Ningki mengabaikan ejekan pihak lain dan meraung. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Beberapa petani di kejauhan mendengar keributan itu dan bergegas menuju lokasi Ningki seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Bang! Sebuah pagoda yang memancarkan aura harta karun spiritual Conate kelas 6 hancur seketika. Pemilik di belakangnya menatap dengan tercengang pada bayangan tinju yang mendarat di atasnya. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dunia telah terbalik dan dia melihat tubuhnya terbelah menjadi empat bagian. Kelima bagian itu berserakan di tanah secara berantakan. Seorang pemuda tanpa ekspresi berdiri di depan kekacauan itu. Apakah kamu tidak ingin aku melihat pedangnya? Kepala itu bergumam pada dirinya sendiri ketika sedikit kengganan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, gelombang Ki menghantam dan meledakkan kepala menjadi daging cincang, membunuhnya sepenuhnya. Saudara Zhou, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu bilang kamu akan menggunakan pedang, tapi kamu benar-benar menggunakan tinjumu. Tubuh fisik Saudara Zhou telah hancur, tetapi tidak perlu takut. Tinju orang ini agak aneh. Mari kita lebih berhati-hati dan menghindari tinjunya. Setelah itu, kita akan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menjatuhkannya. Keributan di sini terlalu besar dan kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita menunda lebih jauh lagi, kita hanya akan mendapat sisa-sisa. Kultifator alam kesempurnaan alam kelahiran kembali memandang Ningki dengan dingin dan berkata kepada enam lainnya. Karena tinjuku lebih keras daripada tinjucun Xiao, tentu saja aku akan menggunakan tinjuku. Apakah ini? Sangat tidak tahu malu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Sosoknya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kultifator alam kesempurnaan alam kelahiran kembali. Ningki tidak mundur tetapi mengambil inisiatif menyerang. Bang! Tinju Ningki mendarat di gunung hijau yang telah dikalahkan lawannya. Itu adalah harta spiritual primordial kelas enam yang bermartabat dan merupakan harta pertahanan. Namun, itu hancur oleh pukulan Ningki. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali dirinya sebelum hancur menjadi titik cahaya dan tersebar di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultifator tahap kelahiran kembali mengungkapkan ekspresi terkejut. Wajahnya menjadi pucat saat dia buru-buru mundur. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya. Harta karun roh Conate miliknya telah ditempas selama bertahun-tahun, dan dia sangat menyadari tingkat serangan yang dapat ditanggungnya. Bagaimana mungkin seorang kultifator di puncak keadaan takdir bisa menghancurkan harta karun roh Conate peringkat enam dengan satu pukulan, bahkan jika dia adalah seorang pemurni tubuh. Mungkin hanya kultifator langkah kelima yang bisa melakukan ini. Lagi pula, seorang kultifator langkah kelima membuat tubuh emas. Tubuh emas. Dia, kultifator dalam kesempurnaan agung dari alam kelahiran kembali langsung mengunci matanya pada tangan kanan ningki, dan jejak kengerian melintas di matanya. Dia akhirnya tahu kenapa dia merasakan perasaan familiar tadi. Ada aura tubuh emas yang keluar dari tangan ningki. Ini adalah karakteristik yang hanya dimiliki oleh para penggarap langkah kelima. Selain beberapa pengikut kaisar agung yang dapat menghabiskan banyak sumber daya untuk meredam beberapa jari atau telapak tangan ketika mereka berada di alam kelahiran kembali, para pembudidaya lainnya tidak dapat melakukannya sama sekali ketika mereka berada di bawah langkah kelima. Dia memadatkan tubuh emas. Meskipun dia banyak berpikir, hanya butuh waktu setengah nafas sejak gunung hijaunya dihancurkan oleh ningki. Awasi pedangku. Setelah menghancurkan gunung lawannya, ningki tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan mundur untuk menyerang orang lain. Engah. Chun Xiao dengan mudah menerobos pertahanan lawan dan menembus dahinya, muncul dari belakang kepalanya. Kamu, kenapa kamu menggunakan pedang? Ada bekas kemarahan di mata lawannya. Ningki telah menyerang dua kali dengan tinjunya, dan tinju itu sangat kuat, jadi dia tidak mempercayai omong kosong ningki sama sekali. Dia memusatkan perhatiannya dan menggunakan cara terkuatnya untuk memblokir tinju ningki, tapi pada akhirnya. 3626. Hati-hati dengan pedangku. Bang. Satu lagi dibunuh oleh ningki. Hati-hati dengan pedangku. Bang. Hati-hati dengan pedangku. Puff. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ningki menekan dan membunuh semua kultifator kecuali kultifator di alam kelahiran kembali. Meski hanya tubuh fisiknya yang hancur, namun sumber asalnya telah rusak. Mereka tidak memiliki kekuatan tak terbatas dari bintang raksasa seperti ningki. Tingkat kultifasi mereka akan turun bahkan jika mereka mencoba mereformasi tubuh fisik mereka. Mereka tidak perlu takut. Apakah kamu benar-benar berada di alam sempurna dari negara takdir? Kultifator di alam sempurna dari negara kelahiran kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia merasa energinya telah habis sepenuhnya setelah dipukul tiga kali oleh ningki. Seorang kultifator di alam sempurna dari negara kelahiran kembali telah menghabiskan seluruh energinya hanya untuk menerima tiga pukulan dari seorang kultifator di alam sempurna dari negara takdir. Dia bahkan lebih yakin bahwa lengan kanan ningki memang berubah menjadi emas. Adapun kecepatan tubuh emas, dia tidak tahu. Dia tidak tahu tentang kecepatan. Itu adalah kualitas yang hanya bisa dinilai oleh para kultifator. Langkah kelima. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Ningki tersenyum. Bang, setelah menghancurkan tubuh fisik penggarap negara kelahiran kembali dengan satu pukulan, dia mengambil cincin interspatial yang ditinggalkan oleh pihak lain dan segera meninggalkan tempat itu. Dalam waktu kurang dari empat hingga lima nafas, beberapa petani bergegas mendekat. Mereka menemukan bahwa tempat itu berantakan dan terjadi pertempuran di mana-mana. Ada bekas pertempuran di mana-mana. Segera, mereka mengenali para penggarap yang mati dari anggota tubuh yang patah di tanah. Mereka hanya bisa terkesiap. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat sedikit rasa takut di mata satu sama lain. Meskipun para penggarap yang meninggal bukanlah orang jenius yang terkenal di tanah awal absolut, mereka juga bukan orang biasa. Jika para jenius di tanah awal absolut dibagi menjadi tiga tingkatan, murid utama dari sekte teratas adalah tingkat pertama, dan jenius sejati dari sekte teratas adalah tingkat ketiga lebih umum. Sebagian besar jenius dari sekte teratas berasal dari sekte teratas dan sekte teratas. Beberapa orang yang meninggal semuanya adalah murid langsung dari sekte kelas 1. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di negara kelahiran kembali akhir. Di sekte kelas 2, mereka akan menjadi penatua. Bahkan di parlemen kegelapan, para ahli negara reinkarnasi semuanya berada pada level yang sama. Statusnya juga sangat tinggi. Paling tidak, dia bisa mendapatkan posisi seorang komandan. Sayang sekali, kelompok orang-orang ini semuanya memiliki kualifikasi untuk naik ke alam kematian. Namun, mereka mati di sini begitu saja. Apa yang perlu dikasihani? Kematian mereka bisa dianggap memberi jalan bagi kita. Orang-orang ini masih sangat muda, namun tingkat kultivasi mereka berkembang begitu cepat. Jika kita membiarkan mereka bangkit, apakah Anda dan saya, orang-orang tua masih punya cara untuk melakukannya? Hidup. Itu benar. Mari kita lihat di mana anak itu berada. Kita berempat berada di puncak negara kelahiran kembali. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa berurusan dengan seorang penggarap gelap puncak negara takdir belaka. Beberapa dari mereka memeriksa versi miniatur diagram domain sungai dan pegunungan di tangan mereka. Setelah mengunci posisi Ningki, mereka segera mengejarnya. Meskipun mereka tahu akan ada penundaan, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Sepanjang jalan, Ningki telah menghapus auranya sepenuhnya. Dengan miniatur diagram sungai gunung siklus surgawi, sulit bagi mereka untuk mengunci posisi Ningki. Orang-orang ini cukup kaya. 10 miliar batu esensi asal lainnya telah masuk ke akun mereka. Ningki memeriksa cincin semesta yang baru saja dia peroleh. Meskipun dia tidak menggunakan barang-barang di dalamnya, jika dia menjualnya, nilainya akan lebih dari 10 miliar batu esensi. Di dunia luo ilahi, batu esensi asal masih sangat berguna. Terlepas dari apakah dia ingin menerobos ke negara kelahiran kembali atau negara mati, dia akan membutuhkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Cara paling sederhana dan paling kasar adalah membiarkan sistem secara langsung mengubah batu esensi asal menjadi esensi jiwa bintang dan langsung menyerap energi di dalamnya untuk membantu budidayanya. Sebelumnya, Ningki hampir menghabiskan seluruh batu esensi asal miliknya untuk memurnikan tubuh bintang kuno. Meskipun dia telah mendapatkan beberapa batu asal surgawi di kemudian hari, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dia peroleh selama periode waktu ini. Awalnya, dia mengira dengan mengandalkan asal usul mata surga, dia akan bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Namun, selama periode waktu ini, dia telah membunuh lebih dari seratus penggarap negara kelahiran kembali. Beberapa dari mereka cukup kaya dan dapat menghasilkan keuntungan ratusan juta batu esensi asal bagi Ningki. Beberapa dari mereka miskin, semua yang mereka miliki bernilai puluhan juta batu esensi asal. Jika dia menjual semuanya, nilainya setidaknya 40 miliar batu esensi asal. Ditambah dengan keuntungan yang dia peroleh kali ini, kekayaan bersih Ningki bisa mencapai 50 miliar. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di sebuah ruang terbuka. Di hutan kabut padat, sangat jarang ditemukan pemandangan seperti itu. Selain pohon willow yang sangat besar di tengahnya, tidak ada satu halai rumput pun yang tumbuh dalam radius beberapa puluh li. Bahkan Star Demons pun tidak terlihat. Hanya ada pohon willow setinggi seratus kaki yang membuat orang merasa mampu menutupi langit dan bumi. Selama Demon Willow ini tidak menyerang di dalam wilayahnya, bahkan jika aku melewatinya, tidak akan terjadi apa-apa. Ini tempatnya. Ningki tersenyum dan perlahan berjalan menuju pohon willow. Ketika dia berada sekitar seratus kaki dari bagasi, Ningki berhenti, duduk bersila, dan perlahan menutup matanya. Tidak ada gunanya terus melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan Demon Willow ini untuk mengulur waktu dan melihat apakah Parlemen Kegelapan akan mengirimkan bala bantuan. Masalah di tanah awal Absolu telah menjadi begitu besar sehingga bahkan Ningki pun tahu tentang penggunaan mutiara penciptaan ilahi. Tidak ada alasan mengapa Parlemen Kegelapan tidak menerima berita tersebut. Setelah belasan nafas, sosok pertama tiba lebih dulu. Itu tidak lain adalah Li Wuhai dari sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran. Pedang besar di punggungnya memancarkan esensi pedang yang samar. Tapi begitu dia tiba, Li Wuhai segera menahan auranya, dan tampak seperti manusia. Pandangannya pertama tertuju pada Demon Willow dan kemudian pada Ningki yang sedang duduk bersila di dekat Demon Willow. Li Wuhai sedikit mengernyit dan tidak mengeluarkan suara. Dia baru saja berjalan menuju Ningki. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Ningki menutup matanya. Bahkan ketika Li Wuhai berada dalam jarak sepuluh langkah darinya, Ningki tidak membuka matanya. Li Wuhai melirik Demon Willow lagi dan tidak lagi mendekati Ningki. Dia duduk bersila di tempatnya. Dia takut jika dia mendekati Ningki lagi, pihak lain akan memilih untuk mati bersamanya. Selama Ningki menyerang, Demon Willow pasti akan menyerang mereka berdua. Dan Demon Willow ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu adalah bintang iblis dari alam abadi, ia berada pada kesempurnaan agung dari alam abadi. Itu adalah eksistensi menakutkan yang dapat mencapai alam kaisar kapan saja ketika ada kesempatan. Bintang iblis memiliki kecerdasan yang rendah, tetapi begitu mereka mencapai alam kaisar, kehidupan mereka akan sangat berubah, dan kecerdasan mereka tidak akan jauh berbeda dari para pembudidaya biasa. Lihat, saya telah menemukannya. Seorang kultifator di alam kesempurnaan kelahiran kembali baru saja tiba. Begitu dia melihat sosok Ningki, dia langsung memanggilnya. Pada akhirnya, teman-temannya di belakangnya langsung meninggalkannya, dan mundur ratusan mil jauhnya tanpa menoleh ke belakang. 3627. Untungnya kita berlari cepat, kalau tidak kita akan terkena dampak dari si idiot ini. Semua orang mengatakan bahwa hutan kabut sangat berbahaya, tapi dia tetap melakukan ini. Seorang kultifator negara kelahiran kembali di lingkaran penuh negara kelahiran kembali berkata dengan lega. Punggungnya basah oleh keringat dingin, tidak terkecuali yang lainnya. Mereka bukanlah kultifator dari absolute beginning land, namun berasal dari alam lain. Tujuan mereka tentu saja bukanlah teknik tubuh emas. Itu adalah alam surgawi penciptaan di balik mutiara ilahi penciptaan. Mereka telah mengerjakan pekerjaan rumah mereka sebelum datang, tetapi mereka tidak menyangka akan ada orang bodoh seperti itu di antara rekan satu tim mereka. Aku sudah memeriksa pohon wilau iblis ini. Pohon itu sudah ada sejak lama, dan beberapa buku kuno bahkan mengatakan bahwa sudah seperti ini sejak zaman kuno. Iblis bintang negeri abadi telah hidup begitu lama. Bahkan jika tekniknya tidak setingkat negara kaisar, aku khawatir hanya sedikit penggarap negeri abadi dari berbagai klan yang bisa menandinginya. Pembudidaya gelap ini licik seperti rubah. Dia sudah berada di jalan buntu, tapi dia masih datang ke sini untuk menggunakan pohon wilau iblis ini untuk menunda kematiannya. Beberapa dari mereka memandang Ningki dengan niat membunuh. Li Wu Hai dari sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran juga ada di sini. Sepertinya dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan anak ini di bawah pohon wilau iblis ini. Mari kita cari tempat untuk duduk dan lihat apakah ada sosok perkasa yang dapat menekan pohon wilau iblis ini. Baiklah. Beberapa kultifator negara kelahiran kembali tidak terlalu dekat dengan pohon wilau iblis. Mereka menemukan tempat yang jauh untuk duduk, dan lebih banyak lagi petani yang datang satu demi satu. Ketika Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu tiba, Li Wu Hai membuka matanya, dan tatapannya seperti pisau tajam yang menyapu keduanya. Li Wu Hai dari sekte Pedang Angin. Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu saling berpandangan, lalu kembali menatap Li Wu Hai, tidak mau kalah. Keduanya adalah murid utama sekte terkemuka, jadi mereka tentu tahu sedikit tentang latar belakang masing-masing. Bertemu satu sama lain pada kesempatan seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memiliki sedikit semangat bersaing. Pada akhirnya, Li Wu Hai menutup matanya terlebih dahulu. Itu bukanlah tanda kelemahan, tapi sedikit penghinaan. Ekspresi seperti itu terlihat di mata Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu, dan sedikit kemarahan melintas di mata mereka. Anak ini memilih pohon willow iblis ini untuk melindunginya, jadi kita tidak akan bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Sebelumnya, saya menyarankan kepada Parlemen Suci Tertinggi untuk menyingkirkan bintang iblis yang tumbuh di dunia. Hutan kabut tebal, tapi para petinggi menutup telinga terhadap hal ini. Itu sudah ada di kantong kita. Jiang Wang Kong berkata sambil mengerutkan kening. Star Demons tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa kita harus melenyapkan mereka? Ouyang Xinyu melirik Jiang Wang Kong. Mentalitasmu terlalu radikal. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke jalur setan. Aku, setan Dao. Jiang Wang Kong mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah belasan napas, keduanya perlahan berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari Li Wu Hai dan duduk bersilah. Jiang Wang Kong menatap tajam ke arah Ningki, lalu menutup matanya. Sedangkan untuk Ouyang Xinyu, dia menilai Ningki dengan serius. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan Ningki. Kali ini, setelah mengetahui bahwa Ningki adalah seorang kultifator gelap, dia dengan sengaja memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, dia masih merasa aura Ningki agak familiar. Tidak lama setelah mereka berdua tiba, Gongsun Wu Fo pun datang. Saat dia melihat Ningki, niat membunuh di matanya melonjak tak terkendali. Niat membunuh seperti itu segera dirasakan oleh Demon Willow. Cabang-cabang pohon Willow-nya segera terkulai ke bawah dan berhenti bergoyang tidak peduli bagaimana segera menahan niat membunuh di matanya dan aura di tubuhnya. Dia berjalan menuju Ningki seperti manusia biasa. Itu ahli alam abadi dari sekte Nenek Surgawi, Gongsun Wu Fo. Dia seharusnya berani menyerang, bukan? Tidak peduli seberapa kuat Demon Willow, bisakah ia membunuh ahli alam abadi dalam sekejap? Sekali lihat dan saya tahu bahwa Anda bukanlah seorang kultifator dari tanah permulaan absolut. Banyak orang menyebut Kaisar Willow Iblis ini. Tahukah Anda alasannya? Itu karena di tanah permulaan absolut, tidak ada satupun pohon Willow Iblis yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya. Selain itu, ada terlalu banyak ahli alam abadi dan alam abadi di tangannya. Mereka mati di sini karena mereka memiliki mentalitas yang sama seperti Anda. Aku tidak percaya. Eh, benarkah seperti yang kamu katakan? Bahkan Gongsun Wu Fo tidak berani menyerang. Ketika Gongsun Wu Fo berada sepuluh langkah dari Ningki, dia tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, dia duduk di tempat seperti beberapa orang di depannya. Semakin banyak kultifator di sekitar Kaisar Liu, semua orang menahan orang mereka dalam pemahaman diam-diam, seolah-olah ada ribuan manusia yang beribadah di sana. Pandangan mereka tertuju pada Kaisar Liu dan Ningki, sesekali melewati Jiang Wang Kong dan kultifator langkah kelima lainnya. Ini terlalu menakutkan. 13 ahli alam abadi, 1 ahli alam abadi, dan seorang penggarap alam takdir sebenarnya bisa menarik begitu banyak senior. Tampaknya efek dari manik ilahi mungkin benar-benar seperti yang dikatakan dalam legenda. Itu bisa membuka rahasia pintu menuju alam penciptaan ilahi. Jika kita mempunyai kesempatan untuk masuk dan melihatnya, bukankah menerobos ke alam kelahiran kembali akan menjadi permainan anak-anak di masa depan. Kamu terlalu naif. Jika orang ini adalah seorang kultifator alam takdir, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai kursi untukmu. Menurut pendapatku, dia adalah seorang kultifator langkah kelima yang berperan sebagai babi untuk memakan harimau. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya. Pernahkah Anda mendengar bahwa dia membunuh semua penggarap alam kelahiran kembali di tahap awal alam kelahiran kembali. Bahkan keberadaan alam kelahiran kembali yang saya tahu tidak dapat membunuh mereka dengan mudah, bukan? Setelah beberapa jam, beberapa petani menghitung tingkat budidaya para petani yang hadir. Mereka kaget saat melakukan perhitungan. Ada ribuan ahli alam kelahiran kembali yang hadir. Seseorang sebelumnya telah menghitung semua penggarap alam kelahiran kembali di tanah awal absolut. Ada paling banyak 1.500 prajurit, dan sebagian besar dari mereka didistribusikan di antara sekte-sekte teratas. Sekte kelas 2 seperti sekte Tianmu hanya memiliki selusin penggarap alam kelahiran kembali. Tapi sekarang, di hutan kabut, terdapat ribuan penggarap alam kelahiran kembali dan lebih dari selusin penggarap alam kematian. Mungkin ada banyak kultifator langkah kelima yang tidak menunjukkan diri mereka dan bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Memikirkan jumlah ahli di hutan kabut saja sudah cukup membuat orang bergidik. Adikku, kamu tidak bisa tinggal di sini saja. Bagaimana kalau begini? Beri aku manik ilahi, bagaimana menurutmu? Sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Saat semua orang melihatnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Bahkan Gongsun Wufo menoleh dengan ketakutan di matanya. Ini adalah ahli bidang sempiternal. Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya bahkan mungkin lebih tinggi daripada wilayah Gongsun Wufo. Namun, penampilan ahli ini agak aneh. Rambut tipis tergerai dari sisi kepalanya yang botak. Wajahnya yang tua tampak seperti terbuat dari kayu. Wajah tuanya tampak seperti satu kakinya berada di peti mati. 3.628 Sepertinya dia adalah Patriark Perbatasan Selatan. Kamu sedang membicarakan tentang orang barbar Perbatasan Selatan. Saya mendengar bahwa Perbatasan Selatan baru-baru ini diserang oleh suku Rusa. Orang-orang barbar tidak cukup kuat dan telah ditindas dengan sangat buruk. Mereka akan diusir dari negara ini. Itu benar, bakat alami suku barbar sangat rendah, tetapi tubuh mereka sangat kejam. Tubuh anak yang baru lahir sudah sebanding dengan penggarap tempering tubuh langkah ketiga. Ketika mereka tumbuh ke puncak kehidupan mereka, tubuh mereka sebanding dengan seorang penggarap tempering tubuh alam karma. Tanpa melakukan apapun, banyak orang barbar yang dapat dibandingkan dengan penggarap tubuh negara takdir atau bahkan negara kelahiran kembali ketika mereka mencapai usia dewasa jika mereka mempraktikkan teknik pemurnian tubuh. Ah, menurut apa yang kamu katakan, bukankah orang barbar itu sangat kuat? Bagaimana dia bisa ditekan oleh perlombaan Rusa kelas 3 atau 4? Sudahkah kamu lupa, tidak peduli seberapa kuat para penggarap tubuh di Fine Luoworld kita, seberapa kuat mereka? Jumlah orang barbar kurang dari 10 ribu. Bahkan jika 10 ribu orang barbar ini berada di negara kelahiran kembali, mereka tidak akan mampu mengalahkan seorang kultifator langkah kelima, bukan? Bakat Ras Barbar dalam berkultivasi sangat buruk. Hanya ada sedikit penggarap pemurnian ki dalam Ras Barbar yang melampaui penggarap pemurnian tubuh mereka. Leluhur tua Ras Barbar perbatasan selatan ini adalah satu-satunya penggarap langkah kelima dalam Ras Barbar. Budidaya pemurnian kinya lebih tinggi daripada budidaya pemurnian tubuh. Selain dia, Ras Barbar tidak memiliki satupun kultifator alam mati, dan masa hidup leluhur tua ini hampir habis. Begitu dia mati, Ras Barbar kemungkinan besar akan dimusnahkan atau direduksi menjadi Ras Budak. Tidak heran dia datang jauh-jauh ke sini dari wilayah selatan. Hanya alam penciptaan ilahi yang dapat memberinya kesempatan untuk hidup. Saya mendengar bahwa umur para penggarap alam yang tidak dapat binasa adalah tiga kali lipat dari umur para penggarap alam sempiternal. Adikku, aku bisa bersumpah dengan sumpah darah surgawi. Apakah kamu percaya padaku sekarang? melihat Ningki tidak bergerak dan bahkan tidak membuka matanya, wajah Patriar Perbatasan Selatan menunjukkan sedikit kecemasan. Ada tujuh penggarap alam abadi di sini. Selain Gongsun Wufo, lima lainnya bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, dia yakin bisa membawa Ningki keluar dari tempat ini. Adapun Li Wu Hai, Jiang Wan Kong, Ouyang Xinyu, dan para penggarap alam mati lainnya, mereka tidak. Dia menempatkannya di matanya. Ningki perlahan membuka matanya dan menatap Patriar Perbatasan Selatan. Sudut mulutnya melengkung. Senior-senior, posisiku telah dikunci oleh domain langit dan bumi diagram. Dengan kultifasimu, meskipun kamu bisa membawaku keluar dari hutan berkabut, kamu tidak akan bisa lari terlalu jauh. Cepat atau lambat, kamu akan bisa lari terlalu jauh. Mencapai alam abadi. Jika para kultifator berhasil menyusul, saya akan sangat aman di sini. Kecuali Kaisar Agung mengambil tindakan, meninggalkan tempat ini akan berbahaya. Apakah kamu tidak mengerti, senior? Ekspresi Patriar Perbatasan Selatan sedikit berubah, dan jejak kegilaan muncul di kedalaman matanya. Tentu saja dia mengerti, tetapi jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan manik ilahi dari Ningki? Kali ini, kemunculan manik dewa penciptaan di awal mutlak adalah sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap kultifator yang memiliki sedikit pandangan ke depan siapa dalang di balik ini. Tujuan Parlemen Suci bukanlah untuk membiarkan semua orang berkompetisi secara adil sebelum memasuki domain dewa penciptaan. Dengan perdamaian dan harmoni, tidak akan banyak konflik. Selama seseorang memikirkannya dengan hati-hati, orang dapat menebak bahwa tujuan majelis suci adalah menunggu majelis kegelapan mendatangi mereka. Mereka bersiap untuk memusnahkan majelis kegelapan dalam satu gerakan atau menimbulkan kerusakan parah pada mereka. Oleh karena itu, mereka harus membuka alam penciptaan ilahi sebelum itu terjadi. Kalau tidak, begitu Parlemen Suci mengambil tindakan, para penggarap di tanah awal absolut tidak akan bisa mendapatkan apapun. Cabang pohon willow bergoyang perlahan. Melihat ini, Ningki segera menutup matanya dan berhenti bicara. Jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, cabang willow pasti akan muncul di tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa cabang willow iblis ini memiliki budidaya dan bahkan tidak memiliki jejak kecerdasan yang paling sederhana, Ningki tidak akan bisa menggunakannya untuk mengulur waktu, menghalangi para pembudidaya di depan. Dia yang mengincarnya dengan iri, dan menunggu rencana cadangan majelis kegelapan. Anak ini benar. Jika Kaisar Agung tidak mengambil tindakan, dia bisa terus bersembunyi di sini. Itu adalah domen dewa penciptaan. Bahkan Kaisar Agung pun ingin memasuki tempat seperti itu, Bukan. Mengapa Kaisar Agung belum mengambil tindakan untuk menekan anak ini sampai sekarang? Kaisar Agung mungkin mempunyai pertimbangannya sendiri. Anda dan saya hanyalah kultifator langkah keempat, bahkan bukan kultifator langkah kelima. Ketika beberapa senior realm indestructial mencapai konsensus, saya khawatir mereka akan bergabung untuk memusnahkan cabang willow ini. Willow Emperor, jika saatnya tiba, anak ini harus menyerah dengan patuh. Itu benar, setelah semua orang memahami hal ini, mereka segera menjadi lebih sabar. Bagaimanapun, mereka yang seharusnya cemas sekarang setidaknya adalah kultifator langkah kelima. Sedangkan untuk kultifator langkah keempat, mereka hanya perlu bersembunyi dan menonton pertunjukan. Jika wilayah ilahi penciptaan dibuka nanti, mereka akan mencari lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kesempatan untuk masuk. Mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat, dan 10 menit kemudian, Sakyamuni Singkong membawa kakak senior Kiki dan Lin Tao dari jauh. Mereka sebenarnya yang paling awal tiba, bahkan lebih awal dari Li Wu Hai, dan hanya selangkah lebih lambat dari Ningki. Sakyamuni Hangkong Kepala Biara Muda Kuil Buddha Segudang Kebanyakan orang memandang Sakyamuni dengan sedikit rasa hormat. Jika bukan karena Kuil Segudang Buddha, mereka tidak akan tahu tentang mutiara penciptaan ilahi. Demikian pula, Kuil Segudang Buddha tidak akan tanpa pamrih membagikan diagram domain langit dan bumi kepada semua orang. Tidak ada yang bisa mengetahui posisi Ningki. Patriark Perbatasan Selatan dan Gongsun Wufo segera melihat ke arah Sakyamuni Singkong. Mata yang pertama bersinar dengan sedikit kecemburuan yang mendalam, sedangkan mata yang terakhir tidak jauh lebih baik. Meskipun Gongsun Wufo jauh lebih muda dari Patriark Perbatasan Selatan, keduanya tahu bahwa usia sebenarnya Sakyamuni Singkong mungkin kurang dari 3.000 tahun. Pada usia ini, bahkan di antara para kultifator langkah keempat, dia dianggap jenius yang langkah. Di alam kematian langkah kelima, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius terbaik, mirip dengan murid utama dari berbagai sekte teratas. Namun saat ini, Sakyamuni Singkong bukanlah seorang kultifator alam kematian. Dia telah maju ke alam kematian dengan umur kurang dari 3.000 tahun. Dia telah mencapai suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang di lingkaran ini. Siapa yang tidak iri jika dia menjadi rekan orang-orang tua ini? Senior, saya ingin berbicara sedikit dengan dermawan ini. Sakyamuni Singkong tersenyum dan menganggup pada mereka berdua. Lalu, pandangannya tertuju pada Ningki. Pada saat yang sama, Lin Tao, yang berada di belakangnya, menatap Ningki dengan kebencian. Ada sedikit rasa Sadenfrude di kedalaman matanya. Menurutnya, Ningki berada dalam situasi sulit yang mustahil untuk melarikan diri. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jangan bicara terlalu lama. Jika Kaisar Liu sadar, kita semua akan mati di sini. Kata Patriar perbatasan selatan dengan acuh-ta'acuh. Sakyamuni Singkong tersenyum dan pandangannya tertuju pada Ningki. Dermawan Ning, mutiara penciptaan ilahi menyangkut naik turunnya seluruh permulaan absolut, dan bahkan seluruh dunia Senluo. Jika Dermawan Ning bersedia menyerahkan mutiara itu ke kuil segudang Buddha, saya dapat memohon atas nama Anda. Dermawan Ning dapat bertobat atas dosa-dosanya dengan menghadap tembok dan melantunkan sutra di gunung belakang kuil miryat Buddha. Tidak, dia harus mati. Kakak Senior Kiki tiba-tiba menyelah. Ningki membuka matanya dan menatap Sakyamuni Singkong. Kemudian, dia melihat ke arah Kakak Senior Kiki dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu menyewa seorang botak untuk mengalahkanku. Kuil Buddha segudang. He he, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. 3629 Manik Penciptaan Ilahi Mereka telah mengejar Ningki begitu lama, namun mereka hanya tahu bahwa Ningki memiliki Manik Ilahi. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi Manik Batu yang tampak biasa ini, apakah itu benar-benar Manik Penciptaan Ilahi? Tidak ada aura khusus di dalamnya. Jika dilempar ke tanah, saya mungkin tidak akan mengambilnya untuk memeriksanya. Saya khawatir pasti ada kesalahpahaman. Ketika semua orang melihat mutiara penciptaan ilahi, emosi mereka langsung menjadi rumit, dan banyak kultifator bahkan mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah jebakan. Misalnya, inilah yang dipikirkan oleh leluhur tua perbatasan selatan. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia curiga majelis suci mungkin melakukan ini untuk menghancurkan majelis kegelapan. Pandangan Sakyat Singkong tertuju pada Manik Penciptaan Ilahi. Setelah tiga nafas, dia mendarat di tanah dan berjalan menuju Ningki dengan tangan terkepal. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia telah melewati Jiang Wan Kong dan yang lainnya. Dia hanya berjarak lima langkah dari Ningki. Ningki tersenyum tipis. Dia tidak menarik tangannya, seolah berkata, datang dan ambillah. Dermawan Ning, letakkan pisau daging dan bertobat. Sakyat Singkong tersenyum. Ningki tersenyum tetapi tidak berbicara. Keduanya saling berhadapan selama belasan nafas. Di bawah tatapan gugup orang banyak, Sakyat Singkong menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Li Uhai membuka matanya dan menatap Sakyat Singkong dari sudut matanya. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Tampaknya bahkan kepala biara muda tidak berani memprovokasi Raja Willow ini. Mata semua orang berkilat kecewa. Ketika dia melihat ke arah Ningki lagi, dia tidak tahu kapan dia telah menyingkirkan mutiara penciptaan ilahi dan menutup matanya. Kakak senior Singkong, kenapa kamu tidak meminta gurumu untuk menekan Raja Willow ini dan mengambil manik ilahi darinya. Kami hanya menginginkan nyawanya. Ketika Sakyat Singkong kembali ke sisinya, Lin Tao menyarankan dengan suara rendah. Sakyat Singkong meliriknya dan tersenyum. Jika guru berencana untuk mengambil tindakan, kami tidak perlu menyarankannya. Jangan sebutkan ini lagi. Anda. Kemarahan muncul di mata Lin Tao. Tetapi ketika dia memikirkan situasinya saat ini dan budidaya alam abadi Sakyat Singkong, dia menahan amarahnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama sebulan terakhir, lebih banyak lagi petani yang datang. Para ahli alam sempiternal yang bersembunyi di kehampaan juga telah mengungkapkan diri mereka. Diperkirakan secara kasar, setidaknya ada 30 orang. Budidaya Gongsun Wufo hanya bisa dianggap di atas rata-rata di antara 30 orang tersebut. Namun, kultifator alam sempiternal terkuat tetaplah Sakyat Singkong. Selain para penggarap alam sempiternal, ada juga banyak penggarap alam mayat hidup dari berbagai ras, termasuk beberapa ras kelas satu di dunia Senluo. Klan ninja juga ada di antara mereka. Jika bukan karena Tai Li jauh dari Tai Chu, Ningki pasti sudah melihat para penggarap dari paviliun bintang kuno. Mengaum. Raungan naga tiba-tiba datang dari jauh. Naga terhormat dari lembah makam naga telah kembali. Kenapa kamu begitu cepat kali ini? Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Longzun dari lembah makam naga berbeda dari Liu Huang. Meskipun Longzun sedikit lebih lemah dari Liu Huang, dia dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di langkah kelima. Selain itu, Liu Huang tidak memiliki kecerdasan apapun dan bertindak berdasarkan naluri. Lembah makam naga tidak terlalu jauh dari sini. Jika Longzun menemukan aura para kultifator di sini, bukankah dia akan memperlakukan tempat ini sebagai makanannya? Semuanya, kita tidak bisa membiarkan Longzun datang ke sini. Kita harus bekerja sama untuk menekannya. Paling tidak, kita harus memaksanya meninggalkan hutan kabut. Kalau tidak, jika dia membuat marah Liu Huang, kita semua akan berantakan. Patriark Perbatasan Selatan tiba-tiba berbicara. Para penggarap alam sempiternal yang hadir mendengar ini dan saling memandang. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Sakyat Singkong. Sakyat Singkong adalah kultifator alam sempiternal terkuat yang ada. Jika dia tidak bergerak, meskipun mereka semua bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengusir Longzun. Sakyat Singkong mendengar ini dan mendesah pelan. Kemudian, dia melangkah ke udara dan menuju ke arah lembah makam naga. Patriark Perbatasan Selatan, Gongsun Wu Fo, dan para penggarap alam sempiternal lainnya mengikuti dari belakang. Jiang Wang Kong dan para penggarap alam mayat hidup lainnya tidak bergerak. Tidak ada gunanya mereka ikut serta dalam pertempuran seperti itu. Lebih baik tetap di sini dan mengawasi Ningki untuk mencegahnya melarikan diri. Secara logika, markas seharusnya sudah mengirim seseorang ke sini sekarang. Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Ningki membuka matanya dan melirik ke arah lembah makam naga. Sedikit keraguan muncul di hatinya. Terjadi keributan besar di negeri permulaan yang absolut. Penggarap dari alam terdekat bergegas satu demi satu, tetapi sampai sekarang, dia belum melihat siapapun dari kantor pusat datang untuk menerima mereka. Pembudidaya Gelap Mungkinkah markas besar Parlemen Kegelapan telah menyerah pada manik ilahi? Kau sudah mati. Para penggarap Parlemen Kegelapan semuanya adalah pengecut. Tidak peduli berapa banyak waktu yang kau habiskan, mereka tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Menurutmu mengapa alam kaisar dari tanah awal mutlak belum berhasil? Belum pindah. Jiang Wang Kong melirik Ningki dan mencibir. Jantung Ningki berdetak kencang. Mungkinkah para anggota Parlemen Kegelapan telah bertarung melawan alam kaisar dari tanah awal mutlak? Apakah itu sebabnya kaisar realem dari kedua belah pihak belum muncul? Lalu, bagaimana dengan para penggarap alam abadi? Sejauh ini, Ningki belum melihat satu pun kultifator alam abadi. Jika manik penciptaan ilahi benar-benar dapat membuka alam penciptaan ilahi yang legendaris, para penggarap alam abadi pasti sudah mengambil tindakan untuk menekannya. Bagaimana mungkin iblis biasa yang tidak memiliki kecerdasan, tidak peduli seberapa kuatnya, menjadi lebih kuat darinya? Serangan gabungan dari beberapa penggarap realem yang tidak bisa dihancurkan. Ningki memilih tempat ini karena tempat ini hanya dapat menghalangi ahli alam sempiternal seperti Sakyat Singkong. Saudara Ning, saya diutus oleh Sekretaris Jenderal. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa markas besar tidak akan dapat membantu Anda kali ini. Dia ingin Anda menemukan cara untuk melarikan diri sendiri. Bahkan jika Anda harus melakukannya tinggalkan manik ilahi, kamu harus tetap hidup. Sebuah suara tiba-tiba meledak di telinga Ningki. Ningki tanpa ekspresi dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak menggunakan matanya untuk mencari orang yang mengirimkan transmisi suara. Markas besar tidak akan bisa membantu. Tampaknya konfrontasi antara para ahli tirk realem dan para ahli tirk realem seimbang. Saya ingin tahu apakah Majelis Suci telah mengirimkan ahli tirk realem. Kalau saja tirk para pakar alam dari absolute beginning land dapat menahan anggota Parlemen Kegelapan, kekuatan Parlemen Kegelapan hanya akan setara dengan kekuatan seluruh wilayah. Itu tidak akan sebanding dengan Majelis Suci sama sekali. Huh, jika kultifasiku telah menembus ke langkah kelima sekarang, aku bisa memanfaatkan situasi ini dan keluar sekarang. Diagram Sungai Gunung Siklus Surgawi pasti tidak akan bisa mengunci auraku selamanya. Jika saya bisa menundanya lebih lama lagi, saya pasti bisa melarikan diri tanpa cedera. 3630 Ningki menutup matanya sehingga orang lain tidak bisa melihat apapun dari matanya. Pada saat ini, kehendak ilahinya terfokus pada manik penciptaan ilahi. Manik keberuntungan ilahi biasa bersinar dengan cahaya biru berkabut, membuat seluruh manik batu tampak seperti permata. Setelah belasan napas waktu, cahaya itu berangsur-angsur menyatu menjadi garis tipis, berubah menjadi pola yang tertanam dalam ke dalam manik-manik batu. Berikutnya, seolah-olah kotak Pandora telah dibuka, bagian manik-manik batu yang terpotong polanya melayang ke atas. Dalam sekejap, manik batu seukuran kepalan tangan tiba-tiba menjadi instrumen presisi yang terus berubah bentuk. Ledakan, kehendak ilahi Ningki tiba-tiba mengalami pukulan besar. Pukulan ini datang dari manik batu, menyebabkan kehendak ilahi memantul kembali ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, manik batu secara otomatis meninggalkan paket spasial dan muncul di depan Ningki. Fenomena pada manik batu. Itu tidak bisa lagi disembunyikan. Jiang Wangkong, Ouyang Xinyu, Li Wu Hai, dan para penggarap alam mati lainnya adalah orang pertama yang memeriksanya. Kemudian, ribuan pembudidaya di sekitar juga tertarik dengan aura manik batu dan menoleh dengan kaget. Apakah ini manik ciptaan ilahi yang barusan? Itu memang benar, meski tampilannya sudah banyak berubah. Perubahan seperti itu, mungkinkah alam penciptaan ilahi akan segera terbuka. Banyak orang yang terkejut dan gembira. Saat ini, mereka tidak lagi ingin menekan Ningki. Selama alam penciptaan ilahi dapat terbuka di sini, semua penggarap yang hadir harus memenuhi syarat untuk masuk, bukan. Inilah tujuan sebenarnya mereka. Bahkan Li Wu Huang merasakan semacam aura, menyebabkan cabang pohon willow-nya terus bergoyang di sekitar Ningki. Yang membuat Ningki lega adalah ranting willow tidak pernah menganggapnya sebagai musuh dan tidak menyerangnya. Kita tidak bisa membiarkan alam penciptaan ilahi terbuka di sini. Jika tidak, situasi di dunia Senluo akan sangat terpengaruh. Ini adalah milik Dewan Orang Suci Tertinggi. Jiang Wang Kong memandang ke arah Ouyang Sinyu. Ouyang Sinyu menganggup dengan ekspresi jelek. Jiang Wang Kong memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jika alam penciptaan ilahi benar-benar misterius seperti yang dikatakan legenda, bukankah akan ada banyak orang jenius yang akan muncul entah dari mana jika para penggarap ini masuk. Jika itu masalahnya, situasi para jenius di dunia Senluo akan berubah drastis. Inilah yang tidak ingin mereka lihat, karena mereka sudah berada di puncak piramida para jenius. Mari kita amati situasinya dulu. Sekarang Liu Huang sudah bangun, jika kita menyerang, kita pasti akan terbunuh di tempat. Ouyang Sinyu mengirimkan suaranya. Tetapi, Jiang Wang Kong sedikit mengernyit. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya dan telinga Ouyang Sinyu. Saya tidak menyangka wilayah ilahi penciptaan akan dibuka terlebih dahulu. Kalian berdua beruntung. Bagaimana dengan ini? Hanya kultifator langkah keempat yang dapat memasuki wilayah ilahi penciptaan yang baru dibuka. Setelah wilayah ilahi penciptaan dibuka, keduanya Anda akan memblokir semua kultifator langkah keempat yang hadir. Si, ketika lorong sudah cukup stabil untuk menampung kultifator langkah kelima, ikuti saya masuk. Itu adalah suara dari penggarap sempurna Sengong. Ketika mereka berdua mendengar ini, hati mereka langsung tenang. Di saat yang sama, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Jelas sekali bahwa Sen Gong Zenjun sudah lama berada di sini. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Liu, dia seharusnya bisa menangkap Ningqi dengan mudah. Namun, Sen Gong Zenjun tidak bergerak. Hal ini membuat mereka berdua yakin bahwa insiden ini mungkin adalah metode yang digunakan oleh Dewan Suci untuk memancing keluar para penggarap gelap. Kakak senior, mungkinkah legenda itu benar? Apakah alam penciptaan ilahi benar-benar ada? Lin Tao memandang kakak senior Kiki dengan heran. Ia dilahirkan di sekte yang sangat kuat di era primordial. Meskipun kekuatan sekte kuno ini tidak dapat dibandingkan dengan Dewan Suci, sekte ini masih merupakan salah satu kekuatan teratas di bawah Dewan Suci. Semua yang dia tahu lebih dari sekedar penggarap alam lain. Sementara para penggarap alam lain membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berkultivasi ke negara reinkarnasi, sektanya telah membina banyak ahli negara reinkarnasi yang berusia kurang dari seratus tahun atau bahkan beberapa ratus tahun. Namun, dia belum pernah mendengar tentang wilayah ilahi penciptaan. Menurutnya, meskipun wilayah ilahi penciptaan sekuat yang dikatakan dalam legenda, wilayah itu tidak dapat dibandingkan dengan sekte tempat dia berada. Mungkin itu hanya semacam tanah terberkati, mirip dengan tanah terberkati dan tanah terlarang yang dibentuk oleh kematian Kaisar Agung Langkah ke-6. Kakak senior Kiki berkata dengan ragu-ragu. Dia juga tidak yakin apa itu wilayah ilahi penciptaan. Jika itu masalahnya, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan sekte kami. Anda harus tahu bahwa sekte kami berubah setelah kematian ketua sekte kami. Dibandingkan dengan patriark Langkah ke-6, dia jauh lebih kuat. Lintau akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Selain itu, ada juga kemungkinan mereka bisa menuju ke Gunung Sein. Ada berbagai macam pertemuan yang tidak disengaja di sana. Di masa lalu, ada orang yang berhasil maju dari alam samsara ke alam kematian atau bahkan alam sempiternal dalam satu malam. Sayangnya, hanya penggarap alam kelahiran kembali yang bisa memasuki Gunung Suci. Begitu mereka mencapai langkah kelima, mereka tidak bisa masuk. Mutiara penciptaan dewa masih berubah. Dari kelihatannya, itu seperti berubah menjadi sebuah pintu. Namun prosesnya agak lambat. Setidaknya diperlukan satu hari untuk menyelesaikan transformasi. Pada saat yang sama, aura mutiara penciptaan dewa menjadi semakin tirani. Bahkan Kaisar Willow, yang tidak terlalu pintar, merasa sedikit tidak nyaman. Cabang-cabang pohon willownya bergoyang semakin kuat, menunjukkan tanda-tanda serangan. Mengaum, raungan naga yang memekakan telinga tiba-tiba meletus dari lembah pemakaman naga di kejauhan. Bahkan tanah retak karena dampak suara gemuruh. Keributan itu berlangsung hampir satu jam sebelum perlahan menghilang. Kemudian, semua orang melihat Sakyamuni Singkong dan yang lainnya menerobos. Dia tiba melalui udara. Setiap orang, termasuk Sakyamuni Singkong, mengalami luka pada tingkat tertentu. Orang yang mengalami luka terberat sebenarnya adalah leluhur tua perbatasan selatan. Dia kehilangan salah satu lengannya. Kita harus tahu bahwa aspek terpenting dari ahli alam sempiternal langkah kelima adalah tubuh emas. Bagi seorang kultifator langkah kelima, ini sangatlah penting. Kehilangan lengan akan menjadi kerugian besar. Kulit leluhur perbatasan selatan sangat pucat, tetapi ketika pandangannya tertuju pada mutiara penciptaan ilahi di depan Ningki, dia segera tertawa sinis, alam penciptaan ilahi akan segera terbuka. Kalau begitu, usaha kita bersama untuk mengusir naga tertinggi kali ini tidak akan sia-sia. Ketika Gongsun Wufo dan yang lainnya melihat ini, semangat mereka melonjak. Sakyamuni Singkong sedikit mengernyit, dan sedikit keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Sepertinya dia terkejut karena Divine Bed of Fortune tiba-tiba berubah di sini. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan kembali ke kondisi tenangnya. Dia mendarat di samping kakak senior Kiki dan yang lainnya dan duduk bersila. Dia berhenti. Senior Singkong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata kakak senior Kiki. Kami menunggu. Mutiara penciptaan ilahi adalah gerbang penciptaan. Setelah terbuka, ia akan terhubung sepenuhnya ke alam penciptaan ilahi. Jika waktunya tiba, kami dapat masuk dan mencari peluang kami sendiri. Sakyam Singkong berkata dengan ringan. Lalu hidupnya, kakak senior Kiki menunjuk ke arah Ningki. Kami akan mengambilnya ketika waktunya tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.